Ingat ya, ini masuk ke favorit skincare aku di 2022, jatuh kepada Skintvik. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Elsa Sylvia. Dan salam kenal juga buat temen-temen yang mungkin baru banget nonton ke channel aku. Di video kali ini aku mau bahas 2 produk skincare terbaru dari Skintvik. Kalo misalnya kalian ngikutin video-video aku sebelumnya, pasti kalian juga tau ya kalo aku favoriting banget sama 2 produk Skintvik sebelumnya. Yaitu disini ada toner Fordialuronic Acid. Ini masih penuh ya, isinya ini udah botol kedua. Terus abis itu aku juga suka banget sama yang Skintvik 5x Thermite Moisturizer. Nah kenapa aku suka banget sama 2 produk ini? Karena memang dia efek melembabkannya itu nampol banget. Dan pastinya cocok di kulit oily aku. Nah ini guys produk terbarunya, tadaaa. Oke jadi disini pertama ada Skintvik Gentle A Retinol Renewal Serum. Terus yang kedua disini ada Skintvik Gentle A Retinol Renewal Moisturizer. First time aku lihat packagingnya, itu emang beneran dia kayak mewah gitu loh. Dia nuansanya gold, cantik banget, mewah, elegan. Dan aku suka jujur. Oke kita mulai dari yang serumnya dulu. Dia itu kemasan 20ml ya, bottle pump. Terus dia ada tutup kacanya gitu. Nah jadi satu pump, itu dia cukup banget gitu loh untuk melembabkan setengah bagian wajah. Jadi kalau aku sendiri, pakenya tuh sekitar 2 pump gitu untuk seluruh wajah. Tuh kayak gini guys. Jadi dia teksturnya gel, cepet banget ngeresepnya. Adem, enak, gak ada bau kecuali disnif. Dan baunya pun itu juga berasal dari ingredients yang ada di dalam sini gitu. Sip, kita lanjut ke packaging yang moisturizer. Nah, ini ya guys. Kurang lebih dia sama lah ya dengan yang sebelumnya. Oke. Perbedaan kemasannya nih ya. Yang di atas, terus di bawahnya. Jadi kalau untuk warnanya, pastinya dia tuh kayak lebih elegan, lebih cantik gitu. Karena warnanya gold. Dia tuh jar, dan disini udah dapet sepatulanya guys. Kalian bisa lihat ya. Disini, cantik banget. Jadi kayak ada bulir-bulir. Tadi udah kering gak ya? Cepet ngeresep. Nah, disini kelihatan bulir ya guys. Tuh. Ini bisa dipecah. Dia punya tekstur gel, warnanya transparan. Terus dia juga ada kapsul-kapsul retinolnya gitu. Yang ketika dia dibaurkan ke kulit, dia bakal pecah. Dia bikin lembab banget guys. Tuh, lihat. Oke, kita sekilas aja bahas tentang retinoid dulu ya guys. Jadi, kalau bisa dibilang, anggap aja retinoid ini merupakan suatu kelompok turunan dari vitamin A. Yang dimana kelompok retinoid ini punya anggota-anggota yang dimana anggotanya itu dibagi berdasarkan kecepatan kerja dan juga resiko iritasi. Jadi yang paling kuat disini ada namanya retinoid acid atau retinoin itu termasuk di dalamnya. Jadi, ketika retinoid acid ini masuk ke kulit, nempel gitu ya, dia akan bisa langsung bekerja tanpa konversi apapun. Untuk hasil kerjanya itu paling cepat dibandingkan dengan anggota yang lainnya. Namun, resiko iritasi yang ditimbulkan juga akan lebih besar gitu. Nah, oleh karena itu penggunaan retinoid acid biasanya harus dengan pengawasan dokter. Nah, lanjut yang kedua disini ada namanya retinal atau biasa disebut retinal dehyde. Jadi, kalau retinal dehyde itu, dia itu lebih smooth ketimbang dari retinoid acid yang ada di atasnya. Karena ketika dia menempel di kulit, itu dia harus melalui satu kali konversi terlebih dahulu baru dia bisa bekerja maksimal. Oleh karenanya, resiko yang ditimbulkan itu lebih dikit ketimbang dari retinoid acid guys. Terus, yang ketiga ini adalah retinol. Banyak banget skincare sekarang yang mengandung retinol. Dimana retinol sendiri itu masuknya ke menengah atau sedang ya. Jadi, dia itu harus melalui sekitar dua kali konversi dulu gitu sebelum dia bekerja di kulit. Otomatis juga untuk resiko iritasinya lebih ringan ketimbang retinoid acid dan juga retinal. Nah, biasanya dalam skincare saat ini ada teknologi khusus yang diterapkan pada retinol supaya tidak menimbulkan iritasi yang berlebihan di kulit. Nah, contoh teknologi yang sekarang sering banget dipakai pada retinol itu ada yang namanya actosome retinol dan juga encapsulated retinol. Nah, kalau encapsulated retinol sendiri itu udah dipakai sama Skintific ya. Ini ada tertulis encapsulated retinol. Jadi, mereka ini aman digunakan buat pemula. Terus, di dalamnya itu ada tiga tipe encapsulated retinol yang memang fungsinya adalah untuk menyamarkan garis halus, kerutan, dan bantu jaga elastisitas kulit. Jadi, tiga tipe encapsulated retinol. Yang pertama itu ada retinol sendiri yang memang biasa digunakan untuk anti-aging ya dalam skincare. Dimana retinol ini 10-20 kali lebih gentle ketimbang retinoic acid. Terus, yang kedua ada retinol yang 11 kali lebih ampuh ketimbang retinol. Yang bisa bantu produksi jaringan kulit di malam hari dan ada juga kandungan antibakteri untuk penyembuhan jerawat. Dan yang terakhir ada HPR atau hidroxypinaculone retinol yang memang dia ini bisa langsung bekerja di kulit tanpa konversi, namun lebih gentle dan tidak mengiritasi. Jadi, itu tadi tiga encapsulated retinolnya. Terus, mereka ini juga menggunakan time release technology yang membuat retinoid ini bisa bekerja di kulit dengan cepat dengan hasil yang maksimal tanpa membuat iritasi ke kulit. Salah satu efek samping penggunaan retinol adalah kulit menjadi lebih kering. Namun, dalam kedua produk ini, itu ada kandungan 5x Cermide yang membuat kulit kita itu tetap lembab dan terhidrasi. Jadi, 5x Cermide ini bisa mengurangi efek samping penggunaan retinol. Dan juga ada kandungan 3D Peptide yang bisa membantu mengunci kelembaban kulit dan bisa berfungsi juga sebagai anti-aging. Nah, khusus untuk yang moisturizer, disini ada tambahan Hydrolyze Collagen untuk menampung air dan menjadikan kulit jadi lebih halus dan terhidrasi. Jadi, yang bisa aku simpulkan untuk penggunaan dua produk ini secara rutin atau konsisten, itu kita bisa mendapatkan manfaat untuk perbaikan atau perawatan skin barrier dan juga untuk anti-aging. Mau bahas yang serumnya dulu ya, ada kandungan niacinamide. Jadi, emang merupakan kombinasi yang unik dan mantul banget nih ketika retinol dipadukan dengan niacinamide. Karena untuk niacinamide-nya sendiri, itu juga bisa membantu untuk meminimalisir efek samping penggunaan retinol. Dan yang penting, jangan menggunakan produk ini setelah kalian melakukan eksfoliasi. Bisa dijeda satu hari setelah penggunaan produk ini ya, guys. Yang kedua, kita lanjut ke moisturizer-nya. Jadi, sama dengan yang serum, dia ini ada kandungan niacinamide, terus ada juga Hydrolyze Collagen yang bisa menambah kelembaban pada kulit kita. Ada juga Centella Asiatica Extract yang bisa untuk shooting agent dan anti-inflammasi. Ada juga Gentiana Skabra Root Extract yang berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri yang bagus banget buat oily acne prone skin. Dan dia ini bisa mencegah timbulnya PIH setelah jerawat terjadi. Terus ada juga kandungan sodium hyaluronit. Dan menurut aku, ini emang bagus banget sih buat kulit oily acne prone skin kayak aku pakai. Itu kulit aku tuh paginya juga langsung berasa jauh-jauh-jauh-jauh lebih halus. Terus kayak beruntusan-beruntusan, itu kayak udah goodbye. Untuk jerawat sih masih ada ya bekasnya, sampai sekarang gitu. Sama fine wrinkles juga kayak masih ada. Karena aku belum rutin, masih baru sekitar semingguan pakai. Sama dengan serumnya tadi ya, jadi untuk yang moisturizer retinol ini tidak diperuntukkan untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Dan jangan digunakan di siang hari guys. Terus juga, jangan lupa ketika pagi hari kalian tetap wajib pakai sunscreen. Pakai produk ini atau tidak, sunscreen itu wajib banget supaya ketika kalian skincare-an rutin, itu tuh ada hasilnya guys. Karena sayang banget kalau misalnya kalian do skincare rutin tiap hari tapi nggak pakai sunscreen, itu sama aja bohong. Karena nanti bakal ada sinar matahari yang bikin kulit kita semakin menggelap dan juga ada efek buruk yang lainnya. Sayang banget kan ya. Nah oke guys, jadi disini kalian bisa lihat ya kalau misalnya penggunaan dari Skintific ini meskipun baru satu minggu, itu udah kelihatan nyata si hasilnya. Kayak lebih ke lembab sama bener-bener dia itu bisa meminimalisir efek samping penggunaan retinol yang biasa membuat kulit itu jadi tambah kering di pagi hari. Tapi kalian bisa lihat sendiri foto aku bangun tidur, wajah itu malah lebih glowing gitu loh guys. Dan ini tuh kayak di satu seri retinol yang bakal masuk favorit aku di tahun ini. Ini wajib banget apalagi buat kalian yang oily acne prone skin. Ini aku rekomendasikan banget kalau pengen coba retinol, kalian coba ini dulu. Kalau kalian masih pemula bisa coba dulu yang moisturizernya ya. Penggunaan satu minggu, dua sampai tiga kali. Terus nanti kalau udah oke, bisa dilanjut dengan penggunaan serumnya sebelum menggunakan moisturizer. Nanti kalau udah sepaket ini aja dipake guys. Terus nanti paginya tinggal pake skincare yang lain terus ditempolkin sunscreen. Aduh bagus banget guys, beneran. Jujur untuk kekurangan belum menemukan seperti apa karena emang sebagus itu. Dan kayaknya sayang kalau misalnya aku gak sharing ke kalian. Ingat ya, ini masuk ke favorit skincare aku di 2022. Jatuh kepada Skintific. Buat kalian yang mungkin takut-takut masih maju mundur pake retinol. Itu bisa coba dulu guys, yang ini guys. The best retinol. Oh guys, jadi segitu dulu video dari aku untuk review Skintific Gentle Air Retinol Renewal Moisturizer and Serum. Mudah-mudahan kalian terhacuni dan suka juga gitu. Karena ini emang worth it. Ini worth it banget. Dengan harganya dan manfaatnya. Aduh gak bisa berkata-kata. Pokoknya kalian kudu coba. Wajib coba. Sayang kalau gak coba gitu kan. Kayaknya ini baru pertama kali aku bikin video yang sampe emang gebu-gebu. Karena emang bagus banget guys. Ini. Favorit. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau request next video. Aku harus bahas apa? Mau swatch apa gitu. Kalian bisa langsung aja. Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan juga jangan lupa ya. Yang belum menyalain lonceng notifikasi. Untuk nyalain lonceng notifikasi. Supaya tau kalau misalnya ada video terbaru dari aku. Sekali lagi thank you very much for watching. And see you on my next video. Bye. 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 Bye.